Intro Jadi hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir melalui seseorang hubungi saya Karena besok dipanggil oleh Boda untuk diperiksa sebagai tersangka Saya kata-kata minta maaf ya silakanlah Pak Boda yang nasir menghubungi Prabowo Subianto ya Mestinya beliau bisa membantu karena beliau kan mentir perlahan di kabinat Saya kan sudah meretak dan sudah kafir Ha lucu sekali Yusril juga menolak menjadi lawyer dari HRS Yusril belak-belakan dan Yusril mengaku menolak menjadi pengacara HRS Pada waktu dulu HRS dipanggil menjadi tersangka Yaitu tim HRS mencoba menghubungi Yusril Isamahindra Dan jawaban Yusril diluar dugaan saya Yaitu Yusril pernah dikecewakan oleh HRS Karena Yusril Isamahindra sebagai ketua umum BBB Tidak mendukung pasangan Prabowo Sandi Dan Yusril pun dianggap orang kafir Oleh sebab itu Yusril menyarankan Agar tim dari HRS untuk meminta bantuan kepada Prabowo Subianto Mengingat Prabowo adalah pernah didukung oleh HRS Siapa tahu Pak Menhan bisa membantu Kata Yusril Karena tidak mau mendukung beliau sebagai calon presiden Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang notat Ini ada apa jadi ditanya Jadi saya pun akhirnya sudah bicara agak sinis seperti itu Menghadapi hal-hal yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan Dan banyak yang seperti itu Dan saya selalu mengatakan ya Minta maaf ya silahkan menghubungi Pak Prabowo Saya kan sudah menghubungi Pak Prabowo Karena akibat dari pemilu kemarin itu Jumlah orang Islam di Indonesia itu menurun drastis Karena sekian banyak itu murtat dan kafir Oleh anda semua Jadi kalau dilakukan pengecekan statistik Berarti orang Islam juga tinggal separuh di Indonesia Lainnya itu sudah murtat Sudah kafir semua Masuk saya Kekecewaan Yusril ketika dimintai menjadi pengacara dari HRS Yusril mengaku pernah dihubungi oleh Bahtiar Nasir Meminta kesediaannya untuk menjadi pengacara Dan Yusril pun dengan tegas menjawab Hubungi saja Pak Prabowo Sekarang kan sudah menjadi penhan Siapa tahu Pak Prabowo bisa membantu Kalau saya kan sudah dituduh murtat dan kafir Masa mau minta bantuan kepada orang yang kafir Diketahui sebelumnya Yusril pada tahun 2019 Juga mendukung pasangan calon nomor 1 Yaitu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Dan pada tahun 2019 kemarin Yusril juga menjadi pengacara Jokowi dan Ma'ruf Amin Pada waktu sengketa Presiden 2019 yang lalu Dan sekarang diminta bantuan oleh Bahtiar Nasir Ya sangat lucu sekali Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini Pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus Tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Yusril ungkap fakta mengejutkan soal HRS Bahtiar Nasir menghubungi Pak Yusril sama Indra Meminta kesediaannya jadi pengacara Yusril pun menjawab Hubungi saja Pak Prabowo Sekarang sudah jadi menhan barangkali bisa bantu Kalau saya kan sudah dituduh murtat dan jadi kafir Karena mendukung Jokowi ketika Pilpres kemarin Masa mau minta bantuan sama orang kafir Yusril pun melanjutkan ceritanya Umat Islam di Indonesia gini berkurang drastis Mungkin tinggal setengahnya Atau bahkan kurang Karena separuhnya sudah dituduh murtat Dan di kafirkan oleh kelompok Anda di Pilpres kemarin Diketahui sebelumnya Kabar mengujudkan datang dari advogat Yusril Isa Maindra Ketua Umum Partai Bulun Bintang PBB Itu resmi menjadi lawyer bagi pasangan Jokowi, Dodo, dan Maruf Amin Saya memutuskan untuk setuju Dan menjadi lawyernya Kedua beliau itu kata Yusril dalam keterangannya senil 5 November 2018 yang lalu Bagaimana cerita Yusril bisa setuju Menjadi lawyer pasangan nomor urut 1 Pada Pilpres 2019 itu Semua berawal dari pertemuan Yusril Dengan ketua tim kampanye nasional Jokowi Amin Erick Thohir beberapa waktu lalu Minggu yang lalu saya bertemu Pak Erick Thohir di Hotel Mulia, Jakarta Pak Erick adalah ketua tim sesnya Pak Jokowi Pak Erick menyampaikan salam Pak Jokowi kepada saya Dan saya pun menyampaikan salam saya kepada Pak Jokowi melalui Erick Thohir Kami bincang-bincang dan Pak Erick menanyakan kepastian apakah saya bersedia menjadi lawyernya Pak Jokowi, Pak Giai Maruf Amin Dalam kedudukan beliau sebagai paselon capres-capapres Ungkap Yusril Yusril mengaku sudah cukup lama mendiskusikannya Kemungkinan menjadi lawyer Jokowi Maruf Untuk 2019 Saat bertemu dengan Erick itulah Dia menyatakan persetujuannya Erick menurut Yusril Menyebut Menjadi lawyer Jokowi Amin tak akan dibayar Yusril menyangkutinya Pak Erick mengatakan Bahwa jadi lawyer Pak Jokowi dan Giai Maruf ini Prodeo alias gratis tanpa bayaran apa-apa Saya bilang saya setuju saja Dulu dalam Pilpres 2014 Saya juga pernah dimintai menjadi ahli dalam gugatan Pak Prabowo kepada KPU Tentang hasil Pilpres di MK Dan itu saya lakukan gratis juga Tanpa bayaran apapun dari Pak Prabowo Saya menerima menjadi lawyernya Pak Jokowi Maruf Sebagai lawyer profesional Tegas Yusril Ada harapan terselip dalam keputusannya menjadi lawyer Jokowi Amin Yusril ingin memberi sumbangsi dalam konsistensi Memilih Presiden RI untuk periode 2019 sampai dengan 2024 Dengan menerama ini Mudah-mudahan saya bisa menyumbangkan sesuatu Agar Pilpres dan pemilu serentak kali ini berjalan fire Jujur dan adil Dan semua pihak menaati aturan-aturan hukum yang berlaku Saya pernah menangani perkara partai politik termasuk Golkar Dan saya benar-benar bekerja profesional Tutur Yusril Bagi saya, hukum harus ditegakkan secara adil bagi siapapun tanpa kecuali Menjadi lawyer haluslah memberikan masukan dan pertimbangan Hukum yang benar kepada klien agar klien tidak salah dalam melangkah Serta melakukan pembelaan jika ada hak yang dilanggar pihak lain pulasnya Teka-teki dukungan partai bulan bintang dalam tirpres 2019 terjawab sudah Dalam rakurnas di Mekul Convention Center Ancol Jakarta BBB telah memutuskan mendukung pasangan calon nomor 1 Yaitu Jokowi dan Maruf Amin Kami putuskan untuk mendukung pasangan Jokowi Dodo dan Maruf Amin Kata ketua umum BBB Yusril Isamain dalam minggu 27 Januari 2019 Keputusan ini menimbulkan bejolak di internal partai Sebanyak 80 calon BBB menyatakan tetap mendukung Prabowo Sandiaga Mereka dikenal dengan gerakan nasional calon BBB Poros Mekah Namun bagi Yusril, perbedaan itu hal yang lumrah Partai pun tak akan memberi sanksi kepada mereka Asalkan dapat bersikap santun dalam berpolitik Gak ada sanksi, tapi baik-baiklah di partai Jangan serang menyerang, cacimaki, fitnah Tidak sepantasnya hal itu dilakukan Saya pikir mayoritas BBB diam dan sopan Tapi ada juga yang bersuara lentang Ucap diam Yusril menegaskan Ada beberapa pertimbangan penting terkait keputusan BBB Melabuhkan hatinya kepada pasangan nomor 1 ini Dalam rakornas BBB, Yusril mengatakan Acara tersebut tidak membahas arah dukungan Rakornas kali ini menjadi ajang pertemuan Untuk melakukan konsolidasi, tukar pikiran, dan sosialisasi Sebab BBB sepakat berlapuh di pasangan Jokowi Maruf Amin Keputusan itu diambil sesuai dengan mekanisme internal partai Kemudian ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat BBB pada 19 Januari 2019 Berdasarkan ADART Bahwa kewenangan untuk memutuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden Melalui rapat pleno dari Dewan Pimpinan Pusat jelas dia Ketua Umum BBB Yusril Isamahendra mengatakan Partai Bulan Bintang menargetkan 6% suara pada pemilu legislatif 2019 Rakyat suara sebesar itu diperlukan kerjasama yang baik Antar partai dan capres Ia melihat pasangan nomor urut 1 Jokowi Dodo Maruf Amin Yang paling tepat untuk mendongkrak suara Ketimbang nomor urut 2 Prabu Subianto dan Sandiaga Uno Kami ingin melolos 4% Dan masuk kembali ke DPR Karena itu perlu kerjasama baik Sama partai maupun dengan capres Yang paling mungkin dan paling bisa Bernegosiasi memang dengan paslon nomor 1 Oleh karena itu kami mengambil langkah Sama-sama dengan paslon 1 Kata dia Minggu 27 Januari 2019 Selain itu Yusril juga menilai langkah BBB merapat ke Jokowi Maruf Untuk memberikan manfaat yang terbaik bagi umat Islam Kita memilih apa Yang paling baik dan paling bermanfaat Bagi umat Islam dan bagi BBB sendiri Yusril menjelaskan Sebelumnya BBB juga membangun komunikasi Dengan pasangan calon nomor 2 Namun tak pernah berujung Yang lama paslon 2 Kita bahas tidak ada titik temunya Jadi jangan dibahas lagi Sudah lewat ya Sudah diputuskan kita Dukung paslon nomor 1 Kalau saya jawab nanti Saya nyerang-nyerang lagi Ucap susir Isang Mahibra Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax